Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau share mengenai tiktok penghasilan tanpa live streaming emang bisa gitu ya kan emang bisa dapet komisi, emang bisa ada yang CO tanpa live streaming sama sekali, jawabannya bisa dan itu bahkan bisa dapet ratusan piece bahkan ribuan piece yang keluar atau yang di order sama orang aku bakalan spill tipsnya disclaimer dulu ini berdasarkan pengalaman aku ya, yang dapet orderan banyak tanpa live streaming jadi buat kalian yang pengen tau wajib banget simak dari awal sampai akhir biar kalian mengerti apalagi kalian yang belum pernah pecah telur sama sekali atau yang belum pernah kejual orderannya sama sekali yo mari kita simak yang pertama yang basic banget yang harus kalian perhatiin adalah niche dari toko kalian niche maksud disini adalah kalau misalkan konten kamu itu tentang fashion, tolong banget untuk fokus di fashion kalau misalkan tentang skincare, fokusnya ya di skincare, aku pun begitu karena ini tuh lumayan membantu untuk naikin dari mulai traffic kemudian dari mulai FYP lewat tagar atau misalkan dari mulai pencarian orang ya pencarian orang misalnya tentang skincare, ya kalian bakalan ikut muncul gitu, bakalan direkomendasiin sama si tiktok ya jadi istilahnya kalau nichenya itu udah satu, udah misalnya fashion doang atau misalkan fokus di skincare doang jadi tiktoknya juga gak bingung untuk merekomendasikan niche kalian tuh di ranah mana itu poin penting banget ya untuk yang pertama tuh niche karena itu juga berfokus nantinya ke pencarian dan tagar dan lain-lain ya itu yang pertama nanti di akhir video aku bakalan kasih tau beberapa apa namanya CO tanpa live jadi biar gak istilahnya bener gak sih gitu ya akun ini tuh dapet ratusan piece tanpa live jadi biar kalian lebih percaya dan lebih semangat lagi kemudian yang kedua nah yang kedua selain niche konten juga penting banget kenapa penting? karena kenapa? karena orang biasanya lihat akun kita ya lewat konten gitu tunggu ini kita scroll nah ini adalah beberapa konten yang ada yang epe-epe, ada yang rendah juga viewersnya upload konten konsisten setiap hari, jamnya bebas terserah mau jam yang jam, kayak jam-jam penting gitu misalnya di jam istirahat uploadnya boleh terserah ya, sehari upload berapa? kalau aku pribadi sehari 5-6 ya, itu harus setiap hari videonya epe-epe semua gak? enggak dong jadi ada beberapa yang epe-epe, ada beberapa juga yang viewersnya sedikit karena gak semua video kita tuh bakalan epe-epe dan gak semua video kita juga viewersnya sedikit ya, contohnya kontennya ini ini aja, aku cuma iseng untuk bikin video tapi kalian bisa lihat ya nyampe 184.000 yang nonton kemudian yang lainnya di 1.200 ya, itu lumayan oke banget dan kita tuh gak tau video mana yang bakalan epe-epe makanya upload setiap hari tuh itu fungsinya ya, kita gak bakalan tau video mana yang bakalan epe-epe dan video mana yang bakalan viewersnya jatuh gitu tapi rata-rata walaupun ini gak selalu epe-epe ada aja yang check out jadi menurut aku itu harus banget upload konsisten si video ya, itu yang kedua konsisten upload video ya, mau jam berapapun upload ya, setiap hari karena selain membantu kenaikan penjualan traffic, kita pun dibantu sama tiktok karena berarti kan ini akun aktif nih upload tiap hari viewersnya pun bisa direkomendasikan sama si tiktok ke orang-orang seperti itu ya next, yang ketiga adalah produk nah, produknya yang kayak mana yang harus di-share kalau misalkan aku pribadi nih, karena kebetulan aku niche-nya di skincare berarti kalian harus cari produk-produk yang booming atau yang lagi happening atau yang menurut kalian tuh kayaknya bakalan laku deh kalau dijual nah, banyak juga yang tanya contohnya kan di mana cari produk yang lagi booming tuh carinya tuh di mana gitu biasanya, karena kebetulan niche aku skincare biasanya tuh yang muncul di beranda kan skincare juga ya, tuh misalnya skincare, tadi juga yang lagi live skincare biasanya tuh yang lagi nih yang lagi viral gini atau yang lagi happening gini dia muncul di beranda-beranda kita atau di live streaming-live streaming kita ya, nah ini tuh bener-bener ngebantu banget gitu misalnya, jadi kita bisa tau oh ini emang lagi booming ya gitu, oh ini emang lagi lagi di up ya sama tiktok misalnya produknya tuh lagi banyak yang beli nah, baru kita bisa ngikutin juga nah, seperti itu ya untuk cari gimana sih lihat produk yang lagi booming atau yang lagi happening gitu nah, itu yang ketiga terus, yang selanjutnya adalah resolusi dari videonya usahain resolusi videonya itu ya, pakai ring light misalnya jadi biar cahayanya lebih jelas kemudian juga ya, dibuat lebih menarik gitu, misalnya mau pakai hook kayak gini nih nih, misalnya mumpung jadi harga tiga-tiga dapet tiga cepetan mau pakai hook-hook kayak gini juga boleh jadi kayak lebih menarik orang aja untuk beli atau misalkan kalian replay komentar dari orang-orang nih ini kayak semacam kita tuh ngasih tau tapi pakai apa namanya balesan di kolom komentar ini juga lumayan bikin apa ya membantu juga untuk FYP gitu resolusi sih paling penting karena orang kan pengen lihat jelas produknya ya kalau produknya burem ya gimana ya produknya burem juga kita susah gitu untuk apa namanya orang juga mungkin belum tentu tertarik ya yang videonya jelas aja ini orang gak semuanya tertarik apalagi yang burem gitu resolusi video tuh bener-bener poin penting juga sih buat kalian yang mau konten nah itu sih biasanya yang aku lakuin di akun aku nah mari kita lihat ya analisa dari si akun ini analisanya ini untuk hari ini aja ya ini masih pagi jadi masih sedikit ya 110 ribu tayangan postingan pengikut itu diupdate-nya tiap hari nah ini per per 7 hari terus ini 1,9k untuk yang like kemudian kalau mau lihat berapa sih hasil dari video kita masuk ke tiktok data hari ini masih 0 karena ini masih pagi banget kemudian kita masuk ke data juga nah kita akan lihat data yang ada di bulan Desember ya dari video doang ya kita akan lihat dari video doang nah ini estimasi komisi nah yang aku bilang ini adalah barang yang di CO oleh orang-orang tanpa live jadi bener-bener CO nya itu dari video video yang mana aja ini dia walaupun aku ada live streaming cuman gak banyak ya cuman 171 piece doang tapi ini yang walaupun aku tanpa live streaming pun bisa gitu walaupun tanpa live aku lebih banyak yang check out dari video kalian bisa lihat video teratas tuh di komisi sorry bukan estimasi pendapatan di 28 juta ini juga video 16 juta ini juga video 4 juta setengah ini 2 jutaan pokoknya rata-rata itu dari video yang aku dapet ya jadi apa namanya walaupun tanpa live tetep lebih better dari video yang dapet karena rata-rata yang CO nya banyak dari video seperti itu ya guys yang mau dapet penghasilan tanpa live misalnya kalian tuh gak keburu live streaming atau misalkan live streamingnya tuh sepi dan lain-lain nah bisa diusahain dari video aja gak masalah ya oke guys jadi itu dia video dari aku untuk hari ini kalau pengen dapet pendapatan tanpa live bener-bener viewer dari video coba lakuin hal-hal yang tadi yang aku sebutin ya jangan jangan patah semangat karena 1-2 bulan tuh memang harus berproses ya semoga membantu buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video do Terima kasih.